Intro Info dari Sidoarjo Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Sidoarjo berhasil mengamankan Shamsul Hadi, warga Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Pakal, Surabaya. Pria yang keseharianya bekerja di pabrik kawasan Kecamatan Taman Sidoarjo ini ditangkap karena kedapatan membawa serbu kristal jenis sabu-sabu. Berdasarkan pemeriksaan, pria 37 tahun tersebut ternyata juga mengonsumsinya. Ia menghisap sabu, berdali untuk menambah stamina saat bekerja di pabrik. Pelaksana tugas kasih pemberantasan BNNK Sidoarjo Samsul Arifin mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan tersangka. Pasalnya tersangka mengaku bahwa sabu-sabu seberat 1,04 gram itu didapat dari temannya. Tersangka membeli barang haram itu senilai 950 ribu rupiah, kemudian barang diambil melalui sistem ranjau yang sudah ditentukan. Tersangka membeli barang haram ini terkait dengan adanya informasi dari masyarakat, bahwa memang ada peredalan telap narkotika di wilayah panjang. Kela kita telusuri, akhirnya kita berhasil untuk mengungkap salah satu pelaku. Dia ini kurir atau apa? Jadi dia ini mengkonsumsi sendiri, dia beli untuk konsumsi sendiri. Tersangka akan dijerat pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika dengan dancaman maksimal 20 tahun penjara. Bangsa Online TV, Jator Andi, menginfokan. Terima kasih telah menonton!